Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kak Orwi dan Om Chandra Di Om Chandra TV Channel Hari ini kita akan mempelajari langit Menggunakan aplikasi yang bernama Oke mari kita pergi ke luar Nah pada kesempatannya pertama Kami mencobanya di malam hari Cuma waktu itu ternyata cuaca lagi mendung Sehingga saya dan anak saya tidak bisa melihat Kondisi langit dengan jelas Nah kemudian pada tanggal 7 Maret 2021 Hari Minggu Sekitar pukul 4 lebih 45 Saya memutuskan untuk naik ke genteng Untuk melihat kondisi langit Nah kenapa saya milih di atas genteng? Karena disitu lebih jelas daripada Di bawah ke ganggu lampu-lampu di jalan Nah ini tampilan dari Star Wars 2 Ini kalau kita arahkan ke atas Maka akan jelas tampak Rasi bintang dan planet Setelah bintang-bintang yang ada disitu Juga tampak ada meteor di sebelah kanan itu Nah Untuk menghidupkan augmented reality-nya Airnya itu kita bisa klik tombol kanan atas Ya itu yang berbagai kamera Lalu kita bisa kalibrasi Saya sarankan kita lihat Saya ketuk Waktu malam ya kita lihat bulan Kita geser bulan itu dengan cara Kita bikin dua titik jari kita Kita geser kiri-kanan gitu ya Sehingga pas posisinya Antara augmented reality-nya Sama kondisi posisi bulan sebenarnya Sebagai acuan ya Kalau siang hari juga bisa digunakan Ini aplikasinya ya kita acuannya matahari Nah Nah kalau kita klik bulan Maka akan muncul tombol bulan Itu kalau kita klik Maka akan ada keterangan tiga dimensi Ya bisa kita putar-putar bulannya Lalu informasi Sayangnya bentuknya bahasa Inggris ya Jadi kalau misalkan Kalian ingin mempelajarinya Ya harus diterjemahkan dulu Kemudian ini tombol satelit Atau misi-misi ini bisa kita lihat Ada keterangan-keterangan Setiap titik itu merupakan keterangan Misi-misi yang pernah ada di bulan Salah satunya Apollo 11 Kita klik Nah Kalau kita klik Apollo 11 Ya tombol Apollo 11 Maka akan muncul Gambar ilustrasi Apollo 11 saat mendarat di bulan Kita tekan tombol kembali Kita bisa klik struktur Ya tombol struktur bulan Nah tampak disitu Bulan memiliki beberapa struktur Kemudian kita bisa klik tombol yang berikutnya Yaitu tombol keadaan permukaan Yang sebenarnya pada bulan Disini ada beberapa keterangan Ternyata di beberapa area di bulan Sudah diberikan nama tertentu Ini semisal Atena Apa itu tadi Nah itu kita bisa lihat disini Bagaimana bentuk permukaan bulan Ternyata banyak sekali kawah-kawah Yang muncul disana Nah ini kalau misalkan ada orang yang disanjung Wah wajahmu bagaikan rembulan Jadi sebenarnya harusnya tersinggung nih Karena kondisi bulan itu banyak kawah Akibat rupukan Tukrukan-tukrukan meteor Oke ini tombol untuk Informasi dari wikipedia Juga informasinya Sifatnya acak ya Itu informasi rupa baris Mendaftar di bagian bawah Kalau kita klik-klik terus Maka akan muncul informasi acak Oke itu Tentang bulan Tombol-tombolnya Sudah kita explore Nah Coba kita lihat tombol yang lain Ada tombol sebelah kiri atas tadi Itu adalah tombol share Kalau kita klik Seperti kayak motret gitu ya Maka akan muncul Kita bisa share di medsos Bedah-bedah lagi Yang sedang kita amati Berikutnya Coba itu kita klik Pluto Oke Muncul ada garis lurus dan titik-titik ya Kalau garis lurus itu menunjukkan Posisi Pluto nanti akan mengarah ke sana Yaitu jalurnya Orbitnya Nah sedangkan yang Titik-titik itu Di bagian bawah Sebentar Nah itu titik-titik Itu menunjukkan Orbit yang sudah dilewati Atau jalannya sudah dilewati Nah Di Pluto Ini ada beberapa informasi yang Bisa kita explore sendiri ya Coba kita lihat yang lain Oke ini kelihatan juga ada Planet Saturnus Kita klik Saturnus Ya tombolnya muncul ya Tombol Saturnus Nah enaknya Kalau keterangannya berupa Tiga dimensi ya Kita bisa putar Segala sisi ya Bisa kita lihat Bagaimana kondisinya Oke itu datang Saturnus Kemudian Dapat kita simak Dari tadi ada beberapa Rasi bintang Ada Capricorn Ada Sagittarius Dan lain sebagainya Macam-macam ternyata ya Nama Rasi bintang itu Coba kita lihat Ada meteor Yang sedang Terekam disitu Oleh aplikasi ini Menurut informasinya Ada meteor yang Melewati atmosfer bumi Ada juga tombol Yang sebelah kiri bawah Seperti loop Itu kalau kita klik Maka akan muncul Beberapa pilihan Kita bisa Mengetikkan juga Bisa juga Langsung menutupkan Tombol Planet Atau satelit Atau galaksi Banyak disitu ya Nah Ini misal saya ingin Melihat Venus ya Maka Kita langsung Diarahkan Ke posisi Venus Nah Ini Kondisi Venus Satelit Satelit yang Ada di sekitar Venus Satelit buatan manusia Kemudian juga Struktur Dari Venus Kemudian Kondisi permukaannya Yang Pernah Terfoto Atau Terekam ya Pesatelit Yang dikirim ke sana Untuk bisa Melihat Kondisi langit Yang sebenarnya Kita bisa klik Tombol Kiri atas Itu seperti kompas Jadi kalau kita Kita klik Maka akan menunjukkan Posisi Benar-benar Langit Di posisi Yang sebenarnya Itu ada Tanda panah Karena kita masih Mengklik Venus Coba kita klik Yang lain Coba kita klik Tombol menu Yang ada di Kanan bawah Itu Kita coba Klik tombol Visible tonight Itu menunjukkan Kapan kita bisa Melihat Langit tersebut Bulan Itu bisa kita Lihat paling Bagus Pada pukul 6 Tadi ya Kemudian Jupiter Pada pukul Pukul 9 Hampir ke Pukul 10 Baru bisa kita Lihat Satunus Juga begitu Berarti siang Hari ini Kita bisa Melihat ini Jupiter Sama Satunus Alpha Centauri Ini bisa Dilihat Pada pukul Subuh Sampai Pukul 10 Nah Coba kita Cek Alpha Centauri Ini Mestinya Sudah Kelihatan Kita Klik Tombol Search Tadi Kita ketikan Alpha Centauri Boleh Atau mungkin Juga bisa Dicari Dalam menu Alpha Centauri Cepat Kita ketik Aja Di sini Alpha Centauri Maka akan muncul Tanda panah Itu akan Mengarahkan Kita ikuti Aja Arahnya Kemana Bagian Sudah Tampak Kita klik Alpha Centauri Nah Ini Informasi Tiga dimensi Tentang Alpha Centauri Baik Kemudian Kita Kembali Lagi Klik Tombol Kompas Klik Menu Lagi Kita pilih Skylife Di sini Menunjukkan Kondisi Bulan Salah Satunya Yang terkini Sekarang Kondisinya Setelah Bulan Separuh Ini menuju Ke bulan Sabit Hari ini Hari saat Saya Merekam Itu Tanggal 7 Maret Ini bisa Kita scroll Ke bawah Untuk menunjukkan Di tanggal Tanggal berikutnya Kondisi Fase bulannya Seperti apa Kemudian Yang berikutnya Kita coba Lihat lagi Menu Di situ ada Setting Kita coba Rasi bintangnya Tidak Penampaknya Tidak Gak gitu Tapi kita Coba Pilih Yang Hanya Garis-garis Saja Nah Sehingga Gampang Untuk Melihat Benda-benda Langit Yang Sekitarnya Oke Itu Lebih Tria Jelas Oke Untuk Kembali Ke Augmented Reality Kita Bisa Klik Tombol Kamera Yang Ada Di Pojok Atas Nah Ini Kalau Kualitas Kabarnya Kurang Bagus Kita Gunakan Air Plus Kita Naikkan Kita Coba Klik Tombol Loop Sekali Lagi Kita Pilih Yang Satelit Coba Kita Ketikkan ISS International Space Station Ini adalah Satelit Yang Sangat Besar Ya Ini Coba Kita Arahkan Ternyata Ada Di Bagian Belan Selatan Bumi Belum Tampak Oke ISS Ini Ada Beberapa Informasi Berupa Gambar Bisa Kita Lihat Disini Oke Pada Jam Segini Pada Jam Saya Ngerekam Ini ISS Belum Bisa Dilihat Di Langit Di Si Diorjo Maksudnya Oke Nah Ini Kalau Kita Berbesar Tanpa ISS Sedang Berjalan Nah Kalau Satelit Buatan Titik Menunjukkan Jalan Yang Berikutnya Yang Harus Dilalui Orbitnya Nah Bedanya Kalau Dengan Planet Kalau Kita Klik Misalkan Merkuris Merkuris Atau Jupiter Maka Yang Garis Lurus Itu Menunjukkan Yang Berikutnya Dilalui Berbedanya Disana Itu Ada Bintang Yang Sangat Terang Di Salah Satu Berasi Bintang Berasi Bintang Aku Hila Coba Kita Klik Yang Paling Terang Namanya Bintang Tara Z Ini Informasi Tiga Dimensinya Coba Kita Klik Lagi Look Tadi Ya Kita Coba Mencari Informasi Tentang Matahari Sun Ternyata Memang Pada Jum Saya Merekam Tadi Matahari Belum Terbit Di Bawah Garis Horizontal Jadi Tidak Bisa Kelihatan Kita Klik Lagi Kompas Kembali Ke Augmented Reality Ini Kualitasnya Biar Bagus Air Plus Kita Tambah Oke Nah Sehingga Kelihatan Lebih Jelas Ini Tanpa Rasi Bintang Sagittarius Kita Klik Tombol Sagittarius Nah Ini Kita Bisa Geser Kekiri Kanan Untuk Melihat Sebenarnya Gimana Posisi Bintang Bintang Itu Dalam Rasi Bintang Sagittarius Ternyata Jaraknya Ada Di Belakang Di Depan Dan Sebagainya Oke Tapi Kalau Dilihat Dari Bumi Terlihat Seperti Saling Berdekatan Oke Nah Di Tombol Kanan Atas Itu Ada Tombol Waktu Seperti Mesin Waktu Kalau Kita Arahkan Ke Tanggal Yang Sebelumnya Maka Kita Bisa Melihat Pergerakannya Yang Sebelumnya Seperti Apa Kita Bisa Majukan Kita Bisa Mundur Kan Ya Nah Itu Tanpa Ada Sebuah Komet Sempat Melintas Kita Coba Tepatkan Pada Tanggal 8 November 2020 Kita Klik Benda Langit Tersebut Muncul Tombol Erasmus Oke Kalau Kita Klik Tombol Erasmus Muncul Informasi Tentang Komet Tersebut Ya Sayang Sekali Tadi Masih Berupa Bahasa Inggris Tidak ada Terjemahnya Kita Terjemahkan Dulu Nah Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Mengamati Benda Benda Langit Dengan Lebih Mengasihkan Menggunakan Star Walk 2 Semoga Video Ini Bermanfaat Jika Memang Bermanfaat Silahkan Klik Like Dan Share Agar Sedikit Pengetahuan Ini Bisa Membantu Banyak Orang Bagi Yang Belum Menekan Tombol Subscribe Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Sekalian Klik Loncengnya Agar Bisa Mengikuti Video-video Menarik Berikutnya Dari Om Jandra TV Channel Tetap Semangat Berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peter Samu Wikipedia Terima Terima kasih.